Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Bahrain U23 pada Laga Perdana di PSSI Aniversari Cup 2018 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat, 27 April 2018, malam WIB. Laga ini menjadi ujian perdana pasukan Luis Mila demi mempersembahkan kado ulang tahun untuk PSSI. Turnamen PSSI Aniversari Cup 2018 digelar sebagai bentuk perayaan hari jadi ke-88 dari Induk Sepak Bola Indonesia tersebut. Selain sebagai bentuk perayaan, PSSI juga menjadikan ajang tersebut untuk memberikan kesempatan pada Timnas Indonesia U23 melakukan persiapan jelang ASEAN Games 2018. Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah pesta olahraga terakbar antar negara Asia tersebut di Jakarta dan Palembang pada tanggal 18 Agustus sampai tanggal 2 September mendatang. Sebagai tim tuan rumah, PSSI tentu tak ingin prestasi Timnas U23 jeblok di ASEAN Games nanti. Oleh sebab itu, PSSI menyediakan lawan-lawan yang sepadan bahkan berada di level lebih tinggi dari Timnas Indonesia U23. Tim asuhan Luis Mila bakal berjumpa dengan Bahrain, Korea Utara, dan Uzbekistan yang baru merebut gelar piala AFC U23 2018. Pelatih Luis Mila menilai, PSSI Aniversari Cup 2018 menjadi tolok ukur kualitas timnya jelang keikut sertaan di ASEAN Games 2018. 2018, pelatih asal Spanyol itu berharap anak asuhnya bisa memberikan penampilan terbaik. Buat kami, turnamen ini adalah sebuah langkah untuk melihat sejauh mana level permainan kami. Tujuan kami dalam turnamen kali ini adalah agar kami bisa berada dalam performa terbaik, kata Luis Mila dalam konferensi perjelang laga, Kamis, tanggal 26 April tahun 2018. Saya harapkan turnamen ini bisa menjadi contoh untuk turnamen di ASEAN Games mendatang. Saya harapkan para pemain bisa memberikan penampilan terbaik mereka dan bisa memberikan kesan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, ujar Luis Mila, sementara itu, semangat sama diusung oleh Bahrain U23, tim asuhan Samir Camam tak ingin main-main mengikuti PSSI Aniversari Cup 2018, menurut Samir. Ajang ini menjadi bagian dari persiapan timnya jelang ASEAN Games mendatang. Di PSSI Aniversari Cup 2018 ini kami mempersiapkan diri untuk ASEAN Games dan pada turnamen ini, kami juga akan tetap serius, sebab akan berlangsung pada level tertinggi dan kami juga mendapatkan performa terbaik dari semua tim. Ujar Samir